Perkenalkan nama saya Leni Wati, saya seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai karyawan swasta. Latar belakang saya sebelum menjadi muslim berasal dari agama Kristen Protestan. Jadi latar belakang saya kan sejak kecil saya sudah menjadi seorang Kristen ya, dari keluarga, dari orang tua dan kebetulan saya juga mendalami dan aktif juga sebagai aktivis. Sehingga salah satu kegiatan saya adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Sampai pada suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang waktu saya beritakan Injil itu beliau mengajak berdiskusi. Beliau mengajak berdiskusi agar saya mengosongkan gelas, agar saya melihat juga pembelajaran dari agama-agama yang lain. Supaya kita sama-sama fair gitu loh. Nah dari situ saya mulai ingin tahu gitu loh apa sih tentang Islam. Karena kebetulan saya Injili adalah orang muslim. Nah Islam yang selama ini saya tahunya cuma yang negatif-negatif aja tentang Islam. Nah begitu saya mulai tahu, walaupun baru membaca terjemahan Al-Quran, saya tahu banyak tentang bahwa di dalam Islam ternyata tidak sejelek yang saya ketahui sebelumnya. Misionaris satu ini akhirnya memutuskan untuk masuk Islam, padahal niat awalnya dia ingin mengkristianisasi umat Islam. Namun setelah mengetahui bahwasannya ajaran Islam itu tidaklah sejahat atau senegatif yang ia dengar sebelumnya. Akhirnya Alhamdulillah ya, beliau pun memutuskan untuk masuk Islam dan itu artinya berkurang satu lagi penginjil dari kalangan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan urusan dan dimudahkan perseginya. Alhamdulillah admin disini juga masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga masih bisa menjumpai kalian, mempersamai kalian melalui channel Rosalba official ini. Kali ini kita akan menangkat tema tentang seorang misionaris wanita yang mendapatkan hidayah Allah setelah mempelajari Islam dan dia tidak menyangka jika ternyata apa yang didengarnya selama ini di kalangan Kristen bahwasannya Islam begitu negatif atau Islam begitu diberikan stigma negatif oleh kalangan mereka ternyata salah besar. Sehingga akhirnya menuntunnya pada kebenaran yang hakiki dan hidayah Allah melalui sebuah diskusi. Mari kita simak. melakukan sampai ketemu satu orang ini yang berani untuk mengajak bukan berdebat tapi mengajak berdiskusi untuk tidak memberikan ujaran kebencian tapi benar-benar kita terbuka untuk saling tahu. Nah melalui pengalaman baru ini ternyata akhirnya hidayah bisa menyebut saya. Apa yang menjadi perdebatan itu ayat Allah tentang amat? Yang terakhir itu yang saya tidak bisa menjatuh salah satunya kan apakah di dalam Bible itu ada pernyataan sendiri tetap dari Yesus yang mau yang menunjukkan bahwa saya Tuhan dan sembala aku. Selama ini ya saya tidak pernah berpikir sejauh itu ya karena sebagai doktrin tentu dari kecil jadi doktrin alat itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau ada alat Bapak, alat Rukudus itu ya istilahnya saya telan mentah-mentah saya terima sebagai doktrin. Jadi waktu saya ditanya seperti itu tentu saja saya juga tidak bisa menjawab dan saya cari juga tidak ada ayatnya. Dan dari pernyataan itu saya juga akhirnya mulai ragu gitu ya mulai ragu dan saya mulai melihat bahwa ya memang tidak ada. Nah sahabat-sahabat usial, jadi ibu ini sebagai seorang mantan misionaris gereja tentunya dia sudah mendapatkan doktrin dari kecilnya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Begitu juga dengan para jemaat gereja yang pastinya juga memiliki keimanan, hati, dan pemikiran yang sama dan mereka menerima begitu saja bahwa Yesus itu adalah Tuhan tanpa mau mencari tahu kebenarannya apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Namun Alhamdulillah akhirnya misionaris yang satu ini sadar bahwa memang tidak pernah ada di dalam bibel mereka bahwa Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Lalu dia pun mencoba melihat sisi banding di dalam konsep keislaman. Mari kita simak. Dan saya mulai melihat dari sisi Al-Quran itu apa yang ada dan saya justru menemukan di sana bahwa ada wayu yang menanyakan tentang ke Nabi Isa bahwa apakah Nabi Isa menyuruh umatnya menyembah. Dan dari ayat itu yang hanya membuka pikiran saya bahwa sebenarnya Nabi Isa itu tidak menyuruh umatnya menyembah. Tapi karena umatnya ini mungkin terlalu mengagumkan Nabi Isa sampai dihitungankan. Tapi sampai hari ini pun orang-orang masrani mereka masih terdokterin itu sehingga ya kalau tidak dapat didaya pasti tidak mau mengakui itu. Setelah saya berdebat itu saya mulai mencari pembimbing gitu ya. Benar nggak tentang agama Islam ini. Dan kalaupun saya bersihadat saya itu benar-benar ada yang kekuatan gitu loh. Alhamdulillah akhirnya saya searching di Mu'alaf Center gitu ya. Mu'alaf Center ada nama Ibu Tan Yuli khusus wanita. Nah akhirnya saya coba hubungi beliau karena waktu itu pandemi tidak bisa jumpa darat. Jadi saya online dan online untuk saling berkomunikasi dan beliau juga menjelaskan tentang kaedah-kaedah Islam. Jadi ibu ini akhirnya yakin bahwasannya Yesus atau Nabi Isa AS tidak pernah menyuruh pengikutnya atau umatnya untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Namun karena kebencian Paulus ingin menghancurkan Yesus beserta murid-muridnya. Maka dia rubah ajaran tawhid menjadi ajaran penyembahan berhadap berhala manusia Yesus. Nah proses syahadat dari ibu misionaris ini mirip sekali dengan kejadian di mana ada satu keluarga yang masuk Islam. Mereka bersyahadat di media publik yang kemudian disaksikan oleh ribuan orang. Subhanallah. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Aishhadu. Baru. Allah. 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 Mepunyayang. Illahi maha penyayang. Asyhadu. Illallah. Baru. Allah. Wa asyhadu. Ilaha. Ashadu. Anna. Ilaha. Illa Allah Muhammadan Illa Allah Wa asyhadu Rasulullah Anna Aku bersaksi Muhammadan Bahwa tidak ada Tuhan Rasulullah Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Aku bersaksi Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Selain Allah Adalah Rasul Utusan Allah Dan aku bersaksi Adalah Rasul Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Takbe Jadi kalau yang di Bible itu sebenarnya Di perjanjian lama itu kan Disebutkan bahwa Tuhan itu Esa bahkan Yesus pun di perjanjian Baru pun menyebut Sembalah Tuhan-Tuhan yang esal Nah terus selanjutnya Kok bisa jadi Betul itu enggak Jadi apa Karena saya Cuman ngikutin Apa kata pendeta Ya udah Ternyata setelah Saya tahu itu kan doktrin Nah kalau saya Compare-nya di Al-Quran Kan semua menyebutnya Tentang Ketauhita Dan Allah sendiri Yang berfirman Dan Ayat-ayat yang menyebutkan Tentang Nabi Isa itu Yang membuat saya Semakin sadar bahwa Sebenarnya Nabi Isa itu kan Ya Nabi Gitu loh Bukan Tuhan Gitu loh Tapi dari sisi Non-Muslim mereka itu Sangat diakungkan Bahkan Ada ayat-ayat yang mungkin Membuat kita itu Tidak bisa menjawab Apa-apa Tapi ya tetap Imani saja Itu yang saat ini Saya kalau Cerita ke teman-teman Non-Muslim Yang mempertanyakan Kenapa saya Terpindah Saya menyampaikan Ayat itu Dan mereka Kembali Mengkatnya Ya maaf Saya tidak mengimani Rasulullah Nabi Muhammad Dan Al-Quran Itu cuman bilang Ya udah Memang hidayah itu mahal Dan Itu yang Saya terima Dan saya Bisa beriman Kepada Al-Quran Itu karena Hidayah Kalau di Al-Quran Itu kan Dari ayat Al-Faburo Itu aja Sudah Allah itu Menyatakan Ya Menyatakan Keberadaannya Gitu loh Sembala aku Itu kan Banyak juga Allah sendiri Menantang Siapa yang Mau membuat Satu surung Gitu ya Nah itu Lalu Sejarah-sejarah Karena saya Dari Non-Muslim Jadi pernah Baca Bible Jadi sejarah-sejarah Yang ada di Al-Quran Itu saya pernah tahu Cuman kan Di Al-Quran Itu cuma Sepotong-sepotong Jadi Saya pernah Tanya sama Kudani Kok Kok Sepotong-sepotong Oh ya Itu memang Bukan sejarah Itu cuman Cuplikan Bisa Tapi Dengan saya Pernah jadi Non-Muslim Jadi lengkap Jadi lengkap Mengetahui saya Tentang Nabi-Nabi Allahu Akbar Dan memang Benar ya Sahabat Official Seperti kami Orang yang Mengetahui Isi Bible Pastinya Semakin Memahami Tentang Kenabian Dari Nabi-Nabi Bani Israel Yang tercapat Di dalam Al-Quran Bagi siapapun Muslim Yang belajar Bible Akan Semakin Yakin Bahwasannya Semua Nabi Itu Ajarannya Sama Yakni Ajaran Tawahid Atau Menyembah Terhadap Allah Yang Maha Esa Yakni Allah SWT InsyaAllah Ibu Misionaris Ini Dan kita semua Diwapatkan Dalam keadaan Islam Amin Amin Dan semoga Bisa Jadi inspirasi Untuk Kristen Yang lain Sehingga Mau belajar Tentang Kebenaran Yang hakiki Allahumma Inni As'aluka Bi Anni Ash'hadu Anneka Anta Allah La Ilaha Inla Anta Anta L'Ahad Assamad Lam Yadid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufu An Ahan An As'aluka Do Amin An Halam At So